Tengah lari ya? Iya. Petugas Pol Air Kali Anget dibantu para nelayan akhirnya berhasil menemukan 2 dari 4 ABK kapal motor penumpang Bunga Cahaya yang tenggelam di perairan Pulau Giliang beberapa waktu lalu. Jasad kedua ABK ini pertama kali ditemukan oleh seorang perempuan yang sedang berada di pinggir laut Pulau Giliang. Melihat ada sesosok mayat mengambang, perempuan ini pun langsung melapor ke kepala desa. Selanjutnya puluhan nelayan bersama petugas Pol Air langsung mendatangi lokasi penemuan tersebut dan mendapati jasad salah seorang korban ABK. Tidak jauh dari lokasi penemuan mayat pertama ini, para nelayan ternyata juga menemukan satu jasad ABK lain. Dekat dengan apa? Dengan tempat tenggelamnya itu ya? Iya dekat. Berbisa-bisa ditemukan ya? Ya, berbisa-bisa ya. Tapi agak dekat. Yang menemukan itu berapa warga itu Pak? Satu orang perempuan sebenarnya tadinya. Setibanya di Pelabuhan Dungke, anggota keluarga kedua korban langsung menangis histeris. Sebelum diantarkan ke rumah korban di Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, kedua jasad ini terlebih dahulu diotopsi di rumah sakit daerah Sumeneb. Seperti diberitakan, KMP bunga cahaya yang memuat garam dan buah mangga tenggelam di perairan Pulau Giliang akibat mati mesin dan bocor. Kapal naas ini berlayar dari Pelabuhan Kalianget tujuan Pulau Kalimantan. Dengan ditemukannya dua korban ini, masih ada dua ABK lagi yang masih dinyatakan hilang. Dari Sumeneb Madura, Didi Setia Budi melaporkan.